kalau tidak accidental, susat, atau homicide nah sekarang bagaimana bedanya dengan strangulasi kalau strangulasi pasti pembunuhan kalau tanda asfiksia strangulasi dia jelas dan dia biasanya horizontal atau continue karena apa? karena dia pembunuhnya sambil nahan dari samping dia horizontal lalu letak jeratannya dia biasanya dibawa tiroid kalau ini dibawa dagu lalu bekas talinya kalau ini bekas talinya lunak dan kemerahan lecetnya pasti ada kalau strangulasi dan tanda perlawannya seringnya ada refraktur laring dia ada kadang yoid yang ini jarang kalau strangulasi dislokasi strangulasi juga jarang karena dia tidak tertumpu bertadaan dia cuma jeratan dari samping nah air ludernya dia tidak ada kalau strangulasi nah kapan kita curiga jadi homicide atau suicide dia ini kapan curiga dibunuh atau dibunuh diri kalau homicide biasanya jerat-jerat-jeratnya berwarna putih atau merah dan lunak dan simpulnya simpul mati ini ya saya bilang tadi dia simpulnya simpul mati kalau suicide dia bisa simpul hidup ya dia bisa lepas lalu dia tidak ada diskontinuasi yang jelas tapi kalau suicide dia ada diskontinuasi yang jelas dan dia berbentuknya V terbalik biasanya di jeratan di bawah jakun kalau suicide dia jeratan di atas jakun ini jarang terdapat fraktur jarang terdapat faktur osioid tapi dia sering faktur kartilago tiroid kalau ini dia sering faktur osioid dan jarang terdapat faktur kartilago tiroid ada yang ingin tanyakan kalau tidak ada kita masuk detail lagi tentang strangulasi ya jadi banyak tipe-tipe strangulasi dia ada yang penjeratan atau ligatur strangulation ada yang manual strangulation atau pencakikan atau marking ya marking itu apa sih jadi yang posisi kita siku kita melingkari lehernya terus tangan-tangan kiri kita yang menekan kepalanya seperti itu ya ini posisi strangulasi berikutnya smotering smotering ini yang pemegangkan tadi ya berikutnya choking dan gagging choking dan gagging ini beda kalau choking dia ada di laringovaring ya tapi kalau gagging dia di orovaring ada yang ingin tanyakan sampai sini ada berikutnya kita ke drowning drowning itu tenggelam seperti itu ya nah drowningnya ada jenis-jenisnya juga dia ada yang dry drowning ada yang wet drowning kalau dry berarti dia airnya belum mencapai paru-paru ya tapi menyebabkan larykospasma kalau wet drowning dia airnya sudah mencapai paru-paru ya biasanya satu badan basah semua kalau wet drowning nah dia ada immersion syndrome ya apa itu immersion syndrome? dia tenggelam di air dingin ya pada negara-negara yang punya musim dingin jadi jentuhnya henti mendadak akibat apa? akibat refleks vagal ya kalau ada secondary drowning jadi airnya mencapai paru-paru tapi tidak menyebabkan kematian tapi kita nolongnya tidak benar jadi dia mengalami asfiksia ya dia lama-lama ada blokade ketukaran udara karena air jadi dia secondary drowning ya sebab-sebab kematiannya bisa asfiksia karena spasma laring bisa fibrilasi ventrikuler pada air tawar edema paru pada air asin dan indivisifagal karena refleks biasanya pada air dingin dari pemirsaan luarnya pakaiannya basah teman-teman ya tanda-tanda asfiksianya ada ya yang tadi you support tadi itu sianosis ya lebah mayat merah muda biasanya pada kepala leher dan dada dan dada dari mulut dan hidung biasanya keluar gelembung ya biasanya terus ada kutis anserina apa itu kutis anserina? kutis anserina itu kayak kamu berenang terlalu lama akan keriput dari kamu ya itulah kutis anserina atau washer woman hands namanya terus tangannya mengenggam kalau dia tenggelam ya karena varik spasma karena dia berusaha menggapai sesuatu dari pemirsaan dalamnya dia bisa ada laringnya bisa ada bui atau darah dari jantungnya dia penuh bisa berdara dan jantung kirinya kosong kadang-kadang ya kepal yang lain pasti kongesti telinga tangannya pasti berisi cairannya karena dia banyak cairan yang harus yang tertelan yang sampai masuk ke hidung juga dari lambung khususnya biasanya ada lumpur nih atau lumut paru-parunya biasanya baloning pulmonum atau MPCM akosum ya oke lalu sudah nah ini binti-binti pedaraan gak khas namanya binti-binti pedaraan ini ada di semua kematian oke busa halus dari cairan dari mulut ini sedikit lebih sedikit ke arah tanggalem tapi sebenarnya gak semua ya nah ini washer woman hands ya dia kayak orang keriput seperti itu dan ini ketemu saluran ini ketemu ini ya ketemu lumpurnya ya di seluruh nafas atasnya oke nah sekarang tenggelam di air tawar sama di air asin teman-teman ya kalau tenggelam di air tawar dia akan pada abnu 1-2 menit terus air yang masuk ke paru dia mengalami hemodilusi teman-teman ya karena dia direstasi oleh alveoli karena dia sifatnya NACL-nya rendah jadi dia lebih lebih encer terus diserap oleh darah mengalami hemodilusi akibatnya apa akhirnya peninggian volume darah konsentrasi elektrolitnya menurun terus kaliumnya plasma meninggi karena kenapa dia kalium plasma meninggi karena sel-sel elektrolitnya dia pecah sehingga isi-isi elektrolitnya dia keluar yaitu tinggi kalium dia keluar sehingga bikin apa dia bikin fabulasi ventrikular ya kalau tenggelam di elektrolitnya laut beda dia elektrolitnya lebih tinggi seperti itu ya jadi plasma plasma dalanya yang keseluruhan pernafasan sehingga dia mengalami edema pulmona ya jadi paru-parunya bengkak seperti itu karena paru-parunya dia bengkak dia merusak alveoli di paru dan mengalami anoksian nyokar oke nah ini tabel pembedanya teman-teman bisa teman-teman screenshot oke nah sekarang apa sih tanda pasti dia tenggelam teman-teman ya tanda pasti dia tenggelam ini cuma satu taunya jadi pemirsa diatum ya jadi barang ketemu lumpur barang ketemu bui enggak teman-teman ya oke lumpur sama bui itu dia bisa jadi dia mati di darat terus ditenggelamin ke apa itu ke sungai ya itu bisa jadi ada lumpur juga nah yang pasti itu dia ketemu diatum di paru-parunya ya atau pemirsa getah paru namanya nah diatum itu adalah ganggang yang mikroskopis teman-teman ya kenapa dia bisa ketemu di paru-paru karena orangnya berusaha menarik nafas jadi dia menarik air jadi dia dalam kongsi tenggelam itu dia masih hidup sehingga si air ini yang mengandung diatum dia akan sampai ke alveoli ya oke cara pengisiannya kita pertama ambil jaringannya teman-teman ya kita ambil jaringannya terus kita berikan asam sulfat pekat seperti itu kita berikan selama 24 jam lalu kita tesnya dengan asam nitrat dan kemudian bubur paru-paru tadi dilarutkan dalam air ya kemudian di centrifuge nah endapan centrifuge tadi dibuat hapusan pada gelas kaca nah dari gelas kaca itu kamu lihat mikroskopiknya ada gak ketemu diatum ya oke nah inilah bentuk-bentuk diatum ya macam-macam dia bisa false positive dia false positive kalau apa kalau dia berhubungan dengan pekerjaan misalnya penyelam penggali pasir pokoknya orang-orang hobi makan seafood seperti itu ya nah bentuk-bentuk diatum ini macam-macam ini ada yang panjang ada yang lonceng ada yang bentuk duri-duri seperti itu ya ada yang bentuknya tabung-tabung seperti ini ada yang ingin tanyakan sampai sini kalau gak ada kita masuk bedanya abortus dan infantis kalau abortus lupakan dulu abortus yang diopjin abortus ini bedanya pengetahannya beda seperti itu kalau abortus ini dia ada di bidang hukum seperti itu temennya dan dia biasanya spontan jadi disengaja bukan spontan sorry jadi disengaja itu abortus provokatus oke nah kalau diopjin temen-temen ya dia abortus adalah di bawah 20 minggu dan di bawah 500 tapi kalau di forensik dia beda ya dia disebut abortus adalah keluarnya hasil konsepsi pada masa kehamilan di bawah 28 minggu dengan berat badan di bawah 100 ribu gram ya seperti itu jadi lupakan sejenak kalau abortus diopjin itu beda ya oke nah apa sih yang ditinjau di bidang hukumnya temen-temen ya oke intinya kalau abortus temen-temen ya dia ada 3 pasal ini harus kamu hafal temen-temen ya karena dia kodugan BPD dan sering dibawa balik pasal 346 yaitu menyerang si ibu si ibu yang mengandung ya jadi wanita yang sengaja mengugurkan atau mematikan kandungannya ya dia menyerang si ibunya pasal 347 dia menyerang di pasal ini dia menyerang orang yang sengaja mematikan kandungan seorang wanita jadi yang menyerang si penolong penolong aborsinya dia menyerang penolong aborsinya ya kalau dia wanitanya mati temen-temen ya si ibunya mati dia lebih lama lagi kurungannya nah kalau pasal 348 adalah barang siapa yang sengaja mengugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya jadi wanitanya setuju seperti itu kalau 347 wanitanya tanpa persetujuan jadi dipaksa seperti itu ya kalau 348 si penolongnya tapi wanitanya setuju susudakong kali kong biasanya menyerang apa menyerang ke klinik aborsi ya 348 nah kalau si penolong tadi dokter dokter bidan atau nakes dia kena 349 ya dia tambah lebih parah lagi dia bisa dicabut STR-nya ya oke jadi pasal 4 pasalnya paling sering dibawa-bawa di UKPPD 346 menyerang menyerang ibunya yang dengan sengaja mengugurkan 347 menyerang si penolong aborsi tanpa persetujuan si ibu 348 menyerang persetujuan aborsi penolong aborsi tanpa dengan persetujuan ibunya ya seperti itu kalau 349 si penolongnya itu dokter atau nakes ada yang ingin tanyakan dari 4 pasal tadi oke berikutnya cara-cara menggunakan penguguran dia bisa dengan kekerasan umum kekerasan lokal dengan opot-opotan atau ramuan ya biasanya dengan rumput Fatima teman-teman ya rumput Fatima itu adalah ramuan tradisional untuk mengugurkan oke kalau kekerasan umum biasanya disuruh disuruh apa itu disuruh aktivitas berlebihan ya seperti itu kalau kekerasan lokal biasanya menggunakan alat-alat medis teman-teman ya atau bahkan diinjek-injek perutnya kalau obat-obatan seperti ini ya dia kalau misalnya orangnya dokter ya dia bisa pakai misoprostol dos ya tapi kalau orangnya bukan dokter bisa pakai obat-obatan ini ya atau dengan menggunakan rumput Fatima nah sekarang pada pemeriksaan yang meninggal nih misalnya ibunya aborsi terus dia meninggal ya pemeriksaannya pertama meliputi pertama periksa payudara periksa pakaian periksa uterus dan sisa-sisa janin teman-teman ya dan mencari adanya tanda-tanda upaya abortus ada yang ditanyakan abortus kalau nggak ada kita masuk ke Inventicide teman-teman ya Inventicide ini agak beda dengan teman-teman yang kuliah di luar negeri ya ini kita menyesuaikan dengan Indonesia ya jadi kalau Indonesia itu Inventicide adalah pembunuhan anak sendiri ya pas seperti itu beda dengan di luar negeri ya kalau di luar negeri pembunuhan anak sendiri sama Inventicide itu beda ya itu terpisah tapi kalau di Indonesia dia ada Inventicide atau PAS namanya sama satu lagi adalah pembunuhan anak biasa ya seperti itu nanti apa itu bedanya yang saya jelaskan ya kalau dia Inventicide teman-teman atau PAS dia tidak ada tanda-tanda perawatan dia tidak ada tanda-tanda perawatan tapi kalau dia ada tanda-tanda perawatan nih dia ada tanda-tanda perawatan terus dia anaknya dibunuh ya seperti itu itu masuk ke pembunuhan anak biasa ya PAB itu bukan masuk ke Inventicide nah di luar negeri ini beda di luar negeri itu Inventicide ya Inventicide pembunuhan anak sendiri pembunuhan anak sendiri seperti itu ya inilah agak gak enaknya tinggal di hukum di Indonesia ya dia terlalu banyak bahasa yang rancu seperti itu bener-bener gak ada sama sekali yang bahasa yang gamblang seperti itu ya kayak karantina itu ya karantina itu bahasanya rancu sekali teman-teman kalau teman-teman lihat apa saja tanda-tanda dia lahir hidup sama apa saja tanda-tanda perawatan oke pertama tanda-tanda lahir hidup adalah udaranya ada dalam paru-paru ya jadi dia si bayinya sudah bernafas seperti itu apa tanda-tanda udara dalam paru-paru pertama dia warna merah keungguan memenuhi rongga dada terus tes apungnya positif jadi kalau kamu potong paru-parunya kamu apung di ember dia positif dan terdiri paru-parunya dia tumpul ya lalu ada udara dalam lambung dan ada udara di biang telinga tengah ya kalau belum ada perawatan dia tubuhnya masih berlumur darah placentanya masih melekat terus masih bahkan masih ada dengan umbilikus teman-teman ya dan ada vernicaseosa atau si lengket-lengketnya si bayi itu ya vernicaseosa nah kalau dia belum ada tanda perawatan dan lahir hidup itu berarti dia infanticide teman-teman ya tapi kalau dia sudah ada tanda-tanda perawatan berarti dia pembunan anak biasa ada yang ingin tanyakan sampai sini nggak ada kalau nggak ada kita masuk ke child abuse child abuse itu apa sih pertama adalah intinya kekarsan pada anak anak itu di bawah 18 tahun jadi dia masih SMA kelas 1 itu masih anak-anak nah dasarkan dari WHO teman-teman ya child abuse itu ada banyak bentuknya itu perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional jadi kamu bully dia secara verbal itu sudah child abuse bisa dipenjara penyalakuan seksual juga bisa atau penelantaran neglected nggak diurus anaknya itu juga bisa masuk penjara lalu pelalian eksploitasi komersial malah tambah dijual anaknya ya apalagi dan dia mengakibatkan cedera nyata terhadap kesehatan kelangsungan hidup tumbuh kembang martabat anak jadi dia ada kerugian di anaknya secara klasifikasinya dia ada yang fisik seksual emosional penelantaran anak dan eksploitasi anak kekarsan pada anak itu adalah menunjukkan biasanya pada anak teman-teman ya pada anak-anaknya kita akan ngecek dia ada perubahan tingkah lakunya ya dia kayak nggak mau ketemu orang lain dia takut ketemu orang seperti itu dan dia biasanya nggak memperoleh bantuan secara fisik seperti itu dia pasti ada gangguan belajar sulit konsentrasi dia bahkan sampai trauma ke sekolah ya atau dia trauma untuk pulang ke rumah dia anaknya selalu curiga pokoknya dia kamu periksa deketin dia nggak mau dia marah-marah lalu biasanya sih kalau dia ke sekolah dia selalu lebih awal untuk menghindari musuhnya atau dia pulang terakhir ya atau dia biasanya nggak mau pulang ke rumah nah dari orang tuanya biasanya orang tuanya nggak ada perhatian ke anak kadang orang tuanya sok-sok suci oh ini anak saya tapi anaknya kayak ngelawan kita bisa lah pakai common sense kita ini anak kira-kira deket sama orang tuanya kita tahu kan dari common sense-nya orang tuanya pasti menyangkal pasti menyangkal oh nggak kok anakku di rumah baik-baik aja biasanya orang tuanya malah tambahan nuduh orang lain dia bilang oh gurunya nih yang menghukum berat bukan saya seperti itu terus dia nganggap iya dok anak saya nih bandel nah tadi itu dari pemeriksaan secara kasat mata dari anaknya sama orang tuanya dan sekarang dari pemeriksaan tanda-tanda kekerasannya kalau pada anak dia bisa mengalami luka bakar yaitu dengan apa dengan ditempel rokok lalu ada gigitan lebam patah tulang bahkan matanya bengkak kehitaman nah bedakan dengan luka yang wajar misalnya anak ini jatuh nih kamu ada luka ada lebam-lebam di kaki anaknya lebamnya di tulang tibia lebamnya di tulang tibia di tulang kering kalau di tulang kering itu dia masih wajar kenapa bisa jadi dia jatuh nah apa sih lokasi-lokasi yang wajar ada lebam lokasi yang wajar ada lebam adalah lokasi yang dekat dengan kulit tulang yang dekat tulang sama kulit itu berdekatan misalnya apa misalnya tibia lutut siku teman-teman ya dahi seperti itu itu dia dekat dengan kulit tapi kalau dia ada lebam di pangkal di apa tuh di paha dalam ya gimana coba cara anak itu jatuh sampai paha dalamnya bengkak ya berarti jatuhnya harus heboh teman-teman ya nah bisa jadi dia dipukul seperti itu teman-teman atau dia ada lebam di flank di daerah punggung ya di flank kan banyak lemak seperti itu ya dia kalau jatuh nggak langsung memar ya tapi kesulian dia dipukul pakai pukulan baseball dipukul pakai tongkat di punggung dia langsung lemak jadi dia langsung lebam ya nah sikap orang tuanya biasanya dia nggak bisa memberikan penjelasan paling dia ah dok paling ini hanya jatuh aja seperti itu ya kita bisa dengan common sense kita yang ini jatuh atau dipukul ya terus dia pokoknya selalu menghindar lah dia menggambarkan anak sulit dia atur lah sering inilah seperti itu ya terus kekerasan seksual sekarang sebelum sekerasan seksual ada yang ingin tanyakan kekerasan fisik pada anak kalau nggak ada kita masuk kekerasan seksual pada anak biasanya kalau pada anak dia ada kesulitan saat duduk atau berjalan ya kenapa karena daerah perineumnya nyeri ya dia perineumnya nyeri kadang-kadang dikerasin terus dia bisa menolak ganti baju anaknya bukan di gym aja ya dia nggak mau ganti baju sama-sama sama temennya dia lebih suka menyendiri di WC seperti itu kadang anaknya bisa sampai mengompol temen-temen ya karena dia trauma ya lalu ada perubahan sedara makan terus dia ada perubahan perilakunya temen-temen ya atau kalau dia wanita dia bisa jadi hamil ya dan dia pasti lari-lari dari tempat itu sikap orang tua atau pengasuhnya misalnya misalnya orang tuanya penglakunya dia pasti akan overprotective terhadap anaknya ya kamu nggak boleh keluar dari sini ya kayak kasus pesantren yang diheboh itu ya kamu nggak boleh keluar dari sini ya saya rawat kamu seperti itu dia overprotective biar apa biar perilakunya nggak diketahui oleh orang lain ya seperti itu dan dia pasti sembunyi-sembunyi memang asingkan diri ya sama persis kayak kejadian yang heboh tuh ya anak-anaknya yang cewek-cewek nggak boleh keluar rumah dari atas jam sekian sampai jam sekian dalam rumah saja seperti sembunyi-sembunyi ada yang tanyakan tentang kekerasan seksual oke berikutnya anak-anaknya itu diniclected seperti itu ya jadi anak dibiarkan seperti itu itu kriminal teman-teman orang tuanya kalau dilaporkan dia bisa apa tuh belum bisa apa itu namanya belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tapi dia ditelantarkan jadi dia nggak makan nggak sekolah seperti itu jadi dia sering absen sekolah dan pasti kebutuhan mediknya akan terpenuhi ya dan giginya nih giginya pasti nggak terawat anak-anak yang terawat aja giginya bolong ya apalagi nggak terawat bahkan dia bisa minta-minta mencuri uang dan makanan ya sering dalam keadaan kotor biasa anaknya kadang kalau anaknya sudah-sudah nginjak remaja nih dia sudah nginjak remaja dia bisa jadi nakal ya dia bisa mengonfungsi alkohol bisa ngelem temannya bisa nyabu seperti itu udah di sikap orang tuanya dia acu-aco pada anak ya beda dengan yang apa itu yang yang memang apa itu yang memang nggak care sama anak misalnya kalau nggak care bu anaknya kemana seperti itu ya nggak tau lah main kemana seperti itu ya tapi dia masih mau ngasih makan seperti itu nah kalau dia penelantaran dia nggak mau ngasih makan ya orang tuanya mabu-mabuan lah pergi dari rumah lah seperti itu pokoknya anaknya bener-bener nggak diurus ya beda kan dengan yang nggak care ya kalau nggak care itu bukan kriminal teman-teman ya itu memang pola asunnya aja yang salah ya tapi kalau ini dia kriminal bahkan dia menunjukkan sikap apatis bahkan kalau kita tanya nih sebenarnya pak bapak kemana aja anaknya giniin ya bukan urusan kamu dok seperti itu ya kadang dimana tambah kita dimana oleh orang tuanya ya ini anak-anak saya terserah saya gitu seperti itu nah kalau sudah kayak gitu ya sudah pasti penelantaran lah ya nggak usah di cek-cek lagi ada yang ingin tanyakan saya disini berikutnya ada tanda kekerasan emosional pada anak kalau pada anaknya dia bisa menunjukkan tingkah laku yang ekstrim misalnya apa misalnya ngomong kotor teman-teman ya saya pernah nih teman-teman ya barusan tadi teman-teman ya tadi saya ada mau ngevaksin anak-anak vaksin yang anak-anak usia 6-11 tahun jadi dia takut jarum misalnya ya dia takut jarum giliran saya paksa sedikit terus dikatainya saya ya dikasih kata kotor seperti itu langsung langsung ditampar sama orang tuanya seperti itu ya mulutnya oke sebenarnya itu memang perilaku ekstrim ada anak-anak ya bisa anak-anak yang perilaku mencelalah ya yang dia ngomong kotor sama orang yang nggak dikenal seperti itu itu biasanya dia di rumah dia pasti juga dimarahin sama orang tuanya sehingga dia berpikir oh orang tua aku wajar marah-marah kayak gitu ke aku ya berarti aku juga boleh dong berarti itu berarti itu sesuatu perilaku yang wajar seperti itu ya dia menganggap itu sesuatu perilaku yang normal dia bisa terlalu bersikap kekanak-kanak atau bersikap dewasa ya atau bahkan kalau itu anaknya kalau itu anaknya kuat ngelawan teman-teman dia ngelawan dia bisa kayak gitu nah ada anak yang nggak kuat ngelawan ya ada anak yang depresi kalau anak depresi dia bunuh diri biasanya atau pergembangan visi misalnya atau dia kabur dari rumah kalau dari sikap orang tuanya dia selalu menyalahkan ya dan ini nampak tadi kayak saya vaksin ya seperti itu dia sampai ngomong kotor langsung dipukulnya mulutnya ya itu kan sedang kelasan pada anak namanya langsung kami pisahkan sama orang tuanya ya seperti itu karena kalau dilanjutkan pasti orang tuanya memukul anaknya lagi berikutnya dia tidak memperhatikan anaknya dan saat kami pisahkan orang tuanya kabur seperti itu ya dia benar-benar ninggalin anaknya di puskesmas persis saya temui tadi kasusnya anaknya habis ditampar kita pisahkan orang tuanya kabur gak tau kemana ujung-ujungnya kami mengendal sendiri anaknya ya seperti itu nah ya menolak anak secara terangannya benar-benar di depan kami banget dia nolaknya oke nah ini aspek hukumnya teman-teman ya kekerasan pada anak ya dia bisa kena hukum pidana pasal 285 298 tapi ini kita gak perlu tahu ya yang penting kita gak perlu apa kita perlu tahu saja ya ini kalau kekerasan seksual dia kena ke 351 sampai ke 5 ya atau undang-undang 23 2002 pasal 80 oke kalau penculikan perdagangan anak dia ke UHP 277 2002 pasal 83 nomor 23 ini kalau keluar di UKMPD teman-teman ya berarti kalian lagi sial ya seperti itu karena sampai saat ini sih gak pernah ya tapi ini adalah materi dari forensik sebenarnya takutnya dia keluar ya yang paling sering keluar tapi tadi aborsi itu paling sering keluar nah sekarang apa tugas kita sebagai tenaga kesehatan ya pertama melaporkan kasus ke Komite Perlindungan Anak teman-teman ya ini bukan cepu teman-teman ya bukan cepu ya memang tugas kita ya seperti itu tapi sebisa mungkin kita ngelapornya jangan sok ide sendiri gitu ya kita tahu kasusnya gak ada bukti apa-apa terus kita masuk ke KPAI teman-teman ya diketahuan sama KPAI mana buktinya seperti itu ya kecuali ada rekaman CCTV ini seperti itu ya rekaman CCTV terus ada pegiat sosialnya kita bisa ngelapor bareng-bareng seperti itu jadi tapi bukan cepu teman-teman ya bukan cepu itu adalah kewajiban berikutnya merawat inap korban seksual terhadap anak teman-teman ya jadi kita rawat inap kita pisahkan dari orang tuanya ya gak boleh digabung dan menakukan diagnosis dan referensi pada orang tua anak secara objektif ya tanpa menunggu nah jadi kita dilindungi oleh undang-undang seperti itu ya kita dilindungi oleh undang-undang 108 KUHP ya jadi kita dilindungi memberikan hak kepada setiap orang untuk melaporkan ada tindak pidana termasuk kekerasan terhadap anak ya kita dilindungi oleh undang-undang nah kalau kita sengaja gak tahu nih misalnya ya kita sengaja gak mau membeberkan misalnya apa nih bukan berarti kita oh kita takut mau ngelaporin kita kena pasal enggak teman-teman ya kita sengaja melindungi pelaku misalnya apa ada penyedik datang nih dok bener gak kemarin anak ini dipukul disini seperti itu ya nah kita ngomong oh gak tahu ya saya ya entah ya gitu ya kamu kan ada di TKP ya nah kayak gitu itu kita bisa kena pasal teman-teman ya jadi kita ceritakan saja sesuai apa yang kita lihat ya ada yang ingin tanyakan sampai sini gak ada oke kalau gak ada kita masuk ke traumatologi teman-teman ya oke traumatologi ini pokoknya luka-luka teman-teman ya oke berusaha kan mekanismenya dia ada trauma mekanik trauma termis kimiawi dan lain-lain ya trauma mekanik dia tumpul tajam tembak ya kalau termis dia panas dingin kimiawi ya kimia ya oke dari klasifikasi ini ada luka ringan luka sedang dan luka berat ini yang harus kita hafal nanti ya ya dari medico-legalnya dia ada perbuatan sendiri perbuatan orang lain atau kecelakaan atau luka tangkis atau luka dibuat-buat oke pertama kita bahas luka tajam terlebih dahulu ya luka tajam dia ada funus insisum luka bacok sama luka tusuk ya yang pertama berikutnya luka lecet luka lecet ini luka tumpul temen-temen ya nah yang ini dari kelewatan sorry luka tumpul ini dia ada funus ekskoriatum kontusio memar sama funus laseratum ya oke pertama kita masuk ke luka tumpul terlebih dahulu oke luka tumpul dia sifatnya yang luka lecet dia ada luka lecet gores yaitu benda runcing misalnya temen-temen ya oke misalnya kuku menggeser lapisan permukaan kulit tapi kuku itu masih dianggap tumpul temen-temen ya runcing itu bukan tajam seperti itu ya runcing itu bukan tajam bukan tajam maksudnya apa ya maksudnya kayak intinya kuku kuku itu masih termasuk tumpul temen-temen ya tapi kalau yang tajam itu apa yang tajam itu silet seperti itu itu beda ya kalau kuku masih masuk ke luka lecet dia adalah pergeseran epidermis seperti itu ya jadi epidermis ini tergeser oleh sesuatu diatasnya seperti itu dia akan terangkal kalau luka serut beda temen-temen ya luka serutnya ini dia variasi dari luka lecet temen-temen ya dan dia permukaan kulitnya pergeser yang lebih lebar biasanya biasanya pada apa sih biasanya pada dengan ujung-ujung ini temen-temen ujung-ujung apa tuh ujung-ujung meja seperti itu ya terus dia terseret seperti itu itu luka serut biasanya kalau luka lecet tekan dia pakai benda tumpul terus dia ditekan terus dia ditarik dengan cepat ya itu luka lecet tekan biasanya kalau luka lecet geser biasanya pada apa pada kulit yang disini gerakan bergeser misalnya pada orang gantung diri dia ada pergeseran di kulitnya di apa tuh namanya di tali-talinya ya seperti itu oke nah ini ya beda-bedanya ya nah sekarang gimana ngebedainya luka lecet yang dia saat masih hidup sama saat dia sudah mati seperti itu ya jadi lukanya dibuat-buat nih oleh pembunuhnya kalau dia anti-mortem sebelum hidup dia warnanya coklat kemerahan dan batasnya tidak jelas karena reaksi vital ya kalau dia post-mortem dia warnanya kekuningan ya karena dia gak ada aliran darah lagi jadi yang keluar tuh ada cairan-cairannya dan akhirnya transluses translusan dan batas tegas ya oke biasanya kenapa batasnya tegas karena dibuat-buat oleh pelakunya dan tidak ada reaksi vital oke ada yang tanyakan luka lecet oke kalau gak ada kita ke luka memar teman-teman ya luka memarnya dia dipukul bagaimana tumpul terus dia ada perusahaan pencetnya pembuluh darah di dalam ya oke luka memar ini warna-warnanya ya pertama dia warna coklat tua sampai biru pada hari ke-2 sampai ke-4 berikutnya jadi warna hijau pada hari ke-5 sampai ke-7 jadi warna kuning hari ke-7 sampai ke-10 ya terus dia normal lagi ke-15 sampai ke-20 ini pernah ditanya di UKMPD oke ini ini pembagian warna pembagiannya teman-teman adalah Adelsen Tentole Kams, Polson atau Spillings seperti itu ya tapi paling gampang Adelsen ini ya warna inisialnya dia merah-biru 1 sampai 3 hari dia biru atau coklat tadi sampai 1 mingguan dia kuning ke hijau 15 harian dia sudah mulai agak gitu ya ini gak pernah ditanya bukan PD sih teman-teman gak pernah ditanya selamat menikmati